Buya Yahya menjawab Buya Yahya menjawab Saya sangat ingin menjaga pandangan dan kehormatan saya Ibu saya mengancam kalau ayah nikahin saya Ibu tidak akan pulang ke rumah Saya sangat ingin menikah dan susah memendung syahwat saya Saya sudah istighoroh Buya Dan hati saya tetap condong untuk memilih menikah Walaupun tanpa restu mereka Apakah pilihan saya salah Buya? Baik Yang pertama Bahwa Dia sudah punya pilihan Dan menurut penuturannya adalah Pilihannya adalah sangat baik akhlaknya Dari sisi ini dia benar Memilih orang yang baik akhlaknya Kemudian di sisi lain Ibundanya tidak menyetujuinya Tidak dijelaskan Kenapa orang tuanya tidak setuju hanya karena Duda saja Baik Kalau memang permasalah adalah Karena duda Disebutkan tadi Karena duda Berarti orang tuanya itu Menghendaki Anda mendapatkan orang yang lebih Aman buat Anda Mungkin Pengen berjaga Sekarang pertanyaan kepada Anda yang bertanya Anda punya gambaran calon suamimu itu baik Pertanyaannya adalah Lebih baik mana dengan ibumu? Yang selama ini merawatmu dari kecil? Apakah ibumu yang selama ini berbuat baik kepadamu Kamu tinggalkan hanya karena seorang laki-laki Yang belum tentu berbuat baik kepadamu Lalu Anda katakan Bapak ibumu dengan hawa nafsu Apakah bukan kamu yang punya hawa nafsu? Siapa? Pertimbangan orang tua penting Ini nasihat Jadi Khawatir Engkau sendiri yang kebawa hawa nafsu Dengan bahasa dikemas Saya ingin dibimbing Apakah memang tidak ada perjaga Tidak ada pilihan orang tuamu Yang sekarang bisa membimbing Anda dengan baik Permasanya bukan bimbingan Ustadz banyak di mana orang baik banyak Permasanya adalah Engkau sudah jatuh cinta kepadanya Seribu alasan nanti Itu musibah Biarpun dikasih orang perjaga Yang lebih baik dari dia Dan lebih membimbing daripada dia Anda akan berkata tidak Ya hawa nafsu pada Anda Dengar adikku yang saya cintai Saya agak teges Agar Anda selamat Anda punya hawa nafsu Sudah senang Jatuh cinta Gula jawa rasa coklat Ketawa ini ya Bukan ngakak ya Baik Kemudian di sisi lain Ini nasihat buat adikku yang tercinta Nasihat buat orang tua Hei para orang tua lihat Kalau sudah anakmu ketemu kufu Janduda dan Perjaga tidak ada beda Yang penting akhlak yang baik Umur Apa yang menjadikan umur Pengen umur muda Permasanya umur itu gambaran Tentang masa panjang Kalau umurnya tua Cepat mati Belum tentu umur muda Banyak mati Ya ada kok Sekarang Pandang anakmu dengan kasih sayang Yang sesungguhnya Kalau seandainya Anakmu itu memang sudah Ada pasangan yang kufu Secara agama Secara akhlak Anda jangan menghalangi Na'udzubillah Ini nasihat buat bapak Dan ibu Bahkan disebutkan oleh para ulama Kalau ada wali abl Jika ada wali yang melarang Anaknya menikah Dengan orang yang sudah kufu Yang cocok dengannya Secara akhlak Agama Dan tatanan syariat Kalau orang tua itu melarang Justru dosa Wali adil Hukumnya haram Dosa melarang Anak gadis Yang sudah ketemu Calon yang sesuai Lalu dilarang untuk menikahnya Adalah haram Dan seorang anak gadis Boleh menikah Dengan wali hakim Karena bapaknya wali adil Harus imbang Saya harus nanti adil Tidak boleh Bisa Jadi Jadi kalau anda melihat Urusan duda dan sebagainya Kau duda baik Kenapa sih? Pilih mana Duda baik Apa perjaga jahat? Ayo Ngomong apa? Duda baik Pilihnya bukan gitu Saya ingin perjaga baik Sudahlah Yang Allah berikan Lihat Kebaikan itu yang terpenting Duda anak 10 Alhamdulillah Anda usah melahirkan Kau sudah punya anak 10 Mungkin kita saja Pengen punya santri banyak Anggap saja Santri baru 10 Dirawat yang baik Pahala gede Kalau engkau dengan Allah Tidak akan susah Dengan itu semuanya Ya kan? Kalau anda kenal kemuliaan Wah Belum apa Sudah punya cucu 10 Menantuku punya anak 10 Biasanya urusan tamak dunia Nanti makannya gimana? Urusannya gimana? Anakku sudah diperhatikan Nah ini sudah penyakit lagi itu Yang penting Laki-laki tersebut Baik Bisa memuliakan putri anda Memulihkan putri anda Oke Jangan anda larang Kalau sudah kufu Selesai berapa tahun sih? 40 30 Dan sebagainya Tidak penting itu semuanya Asalkan yang menjalani Itu adalah nerima Tapi ingat Nerimamu itu Hei anak gadis Jangan karena sudah jatuh cinta Itu loh Saya wanti-wanti Kalau sudah senang itu Masya Allah Betul-betul Semuanya jadi baik Kalau disalahkan seorang Kenapa kau senang sama dia? Apa sih menjadikan kamu senang? Mungkin ngomong Tidak tahu ya Bisa ngomong gitu? Itu anak yang sudah jatuh cinta Maka ini ada pendidikan untuk semua Pendidikan kepada orang tua Kalau sudah anda ketemu Calon menantu yang cocok Jangan anda tunda-tunda Permudahlah urusan pendidikan putera-puteri anda Takut masuk bapak haram Tapi wahai anak Jangan engkau mendahuli Rasa senang seperti itu Yang menjadikan engkau Merendahkan orang tua Tadi ngatakan orang tuanya Pake ehwan nafsu Dan seterusnya Dan ibu gak bener Kalau memang suami Mungkin calon suaminya adalah baik Sampai mau Sampai sama suaminya pun Menantang Kalau sampai bapak Menikahkan anak kita Nanti saya akan keluar rumah Ini kan sudah ibu gak bener ini Sampai yang kena semuanya Bahkan kami pun juga pernah Memberikan pertolongan Kepada satu orang Anak gadis Yang sudah ketemu kufu Kalau dibiarkan takut Masubab keharaman Bapak ibunya juga tidak setuju Karena dia adalah Belum Cara berpikir yang belum ketemu Setelah kita nikahkan Selesai Jadi baik semuanya Baik Seperti itu Jadi wahai para orang tua Jangan persulit urusan Pendidikan putera-putrimu Sekarang zaman rusak Zaman pembangkit syahwat Ada di mana-mana Ini bukan seperti zaman ibu bapak dulu Zaman kuda gigit besi Ya kan Maksudnya apa Tontonan masih sangat Sedikit gangguan syahwat Tidak tahu istilah zaman di besi Zaman kuda gigit roti Itu bagaimana Ini zaman Itu zaman dulu Tontonan sangat Terbatas Pembangkit syahwat Terbatas Sekarang zaman rusak Internet HP Segala macam Sudah begitu Anda persulit Urusan pernikahan putera-puteri Anda Apakah Anda akan Biarkan Anda Anda melanglangan Dengan hayal Syahwatnya Sampai masuk perzinaan Takutlah kepada Allah Wahai para orang tua Permudah urusan pernikahan Rizki Allah yang akan kasih Tapi halal haram Harus kita perhatikan Dan anak-anakku yang solehah Jangan menantang orang tua Kalau orang tua Tidak setuju Berfikirlah yang baru Yang lain Yang sehat Jangan paksain Memaksakan Bisa saja orang tua Ya ya Tidak apa-apa Tapi marah Tidak begitu Susah keberkahan Didapat seperti itu Maka yang menjadikan Sebab orang mudah Pasrah kepada orang tua Kepada guru Adalah Kosongkan hatimu Daripada Wasfah syaiton Kalau sudah Di dalam hatimu Ada seseorang Lihat Sejuta manusia pun Tidak ada Dunia seluas Daun kelor Capeklah hidupmu Wallahu'a'lam Bisawab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati